Halo Halo semua kembali lagi bersama Naomi di story of season Friends of Mineral Town dan kali ini Naomi lagi berada di lantai 10 sering main ya dan kita mau ya mining mencari batu-batu berharga tapi ga usah main save and load ya langsung aja hajar-hajar karena kalau main save save and load terlalu banyak makan waktu kayaknya kita makan aja nih ininya kami oke keluar terus ya malah ya oke oke silver keluar terus by the way nih di video kali ini baru nyoba di 60fps kelihatan lebih smooth lebih enak gambarnya dilihat tapi kadang-kadang kalau kebonnya udah padet tuh itu jadi ini ya jadi apa kau jadi agak ngelak kayaknya kita buang aja ini kupernya stamina masih banyak by way oke sepertinya Naomi sudah mulai kelelahan kita pulang aja oh dapat rekalkum lumayan satu oke kita pulang oh ada event ya yo Naomi good to see ya katanya kata si god oh ya Naomi while you are here let me introduce the guy I'm sharing a roof with oh ya Naomi mumpu kamu lagi disini katanya ah persilahkan aku memperkenalkan orang yang satu atap denganku katanya yo Brandon namanya Brandon ya what is it gots inspiration presently become and my hands are hitting the call ada apa gots aku lagi dapat hampir dapatan inspirasi dan tangannya lagi siap untuk mengikuti panggilan katanya si Brandon an artist he does all kind the artsy stuff like carving and sculpting and what have you jadi si Brandon ini adalah seorang seniman dan dia itu biasa melakukan berbagai macam seni seperti mamahat atau sculpting and what you have atau apapun found him out cold in the woods spent so long looking for good lumber to work with that he killed right over his head jadi si gots bertemu si Brandon ini pas dia lagi ngeliatin kayu-kayu si brandonya merhatiin kayu dan dia bilang I couldn't I couldn't turn my back on a poor shop like that so now I'm letting him free load here with me terus dia merah si gots ini merasa Brandon punya hobi yang sama-sama dia gitu kan jadi dia nggak bisa ngebiarin random sendirian dan ngebiarin dengan si Brandon free load numpang di tempatnya free load please could you at least say I am rooming with you jadi brandon nggak suka dibilang numpang anyway Naomi the pleasure is all mine katanya by the way Naomi katanya dia senang bertemu bertemu atau bertemu dengan kita dan kita jawab so are you visiting from crazy town or atau dibawahnya kita pilih you should be more careful kita suruh careful lah dia now that's outstanding are you legit legitimately apa ini for my well-being pokoknya begitulah I will exercise more caution from here on out jadi dia akan terus berlatih agar lebih perhatian ya caution ah to I will hack with it he is quite and a little weird but he and a bad guy do me a favor and treat him right wajah eh ya terserah lah katanya dia ini keliatan kecil agak aneh katanya kan agak aneh tapi dia bukan orang jahat so demi gua gitu kan untuk gua berlakukan dia secara baik oke tenang aja nanti kita bikin bapur dia ya wadah karen disini ngapain karen hello a friend just telling me about how somebody move into that old formos so that's why ya you're Naomi got it I'm Karen please all mine hello 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 jadi kita ngomong sama ini kita lihat harga-harga kalau memperbesar rumah itu 3000 butuh 150 kayu dan 50 batu memperbesar kandang ini jadi 5000 dan butuh kok kandangnya lebih lebih mahal dan lebih besar dari rumahnya ya barnya juga lebih mahal lagi 400 kayunya harganya 6800 dan ini villa-villa harganya gue hitung dulu nolnya ada berapa satu dua tiga empat lima enam tiga oh 10 juta what your okay see you again guys by the way gua mau mampir ke rumah si ini saibara ya gua mau nempah sekaligus beli ayam juga nih di rumah popuri halo popuri-chan hmm I don't think we've met well hi I'm popuri what's your name kita baru berkenalan sama popuri ah naomi ha it's nice to meet you katanya oke halo tante why hello there I don't believe we've met we've met ya kita baru aku baru datang kemarin my name is Lilia it's nice to meet you namanya-namanya Lilia kita langsung beli ayam hoho chicken kita beli yang warna warna-warna ini yang warna coklat kayak pakai apron gitu ya kita beli yang warna putih oke dan kita kasih nama ciki oke jangan lupa beli makanannya juga makanannya kita beli lima dulu aja oke cukup untuk lima hari ya ada infonya segala macem kita udah tahu lah caranya cara mengurus dan kita mampir ke rumah saibara oke halo what can I do for you today if I'm not working on profile jika nah 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 kita minta request processing kita minta bikinin aksesoris nih aksesorisnya harganya seribu butuh bahannya orikalkum satu tapi kalau kita jual itu harganya seribu lapan ratus dan ya lumayan banget untuk modal awal ya kita punya 12 gak apa-apa kita jual aja oke I'm going to start working now cause you live oke kita disuruh pergi ini ya Rick sekalian kita berkenalan juga you're the new girl who move into that farm oke ah so your name is Naomi katanya hi I'm Rick I live in town with my mom and my little sister Popery it's good to meet you oke oke kita jual dulu nih hasil nambang kita tadi jual 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 emm orikalkumnya jual nggak ya kita jual 8 aja oke sisanya gold buat kita kasih ke si ini siapa ke huang dan ininya orikalkumnya untuk kita nempah lagi besok dan ini harganya seribu lima ratus semayan untuk besok beli beberapa cucumber bisa lah hmm now what I'm hmm now what am I gonna do with this it'd be a waste just toss it oke ada apa yo Naomi good thing I was just wondering what I should do with this thing dia nggak tahu untuk mau ngadiapain barang itu see an old buddy of mine move out and left his fishing rod behind me I don't fish jadi ada temen lamanya itu udah pindah dari rumahnya udah nggak tinggal di sini lagi dan dia meninggalkan fishing rod intinya kita dapet fishing rod lah ini kayaknya ya oke dapat fishing rod lumayan gratis with oh ha ha ini wang hallo wang ah you've gotten a good item Yes kita kasih gold ah you've gotten a good item Oh kita harus keluar dulu kayaknya Nih Aiyah You are a good person yes You have made me happy Dia suka dikasih gold ya Oke kita coba Mancing dulu sekali kayaknya Gue langsung dapet Iya dapet ikan satu lumayan Dapet lagi kah Oh dapet ulang ikan Oke kita pulang Kita pungutin dulu beberapa ininya Wah ini dia si Ciki Hey there Ciki you are looking happy and healthy Kita kasih makan dulu Hey there Oke sudah kita kasih makan ya Hmm seperti ini kita jual-jualin aja nih Ikannya harganya 50 Rumput ini harganya 30 Sebenernya rumput ini bagus untuk Si ini ya kurcaci-kurcaci ya Cuman kayaknya kita besok pagi-pagi mau nambang Jadi gak bisa nyimpan ini Dan ikannya kita simpan aja Ayo sumi nasai Penghasilan kita hari ini 1535 dari menjual barang-barang tambang 71 dari yang lain-lain lah ya lumayan Nah hari ini kita bisa beli cucumber Wah sudu petelur ya Telurnya langsung kita taruh di inkubator aja Biar cepet punya ayam yang lofnya banyak Hey there Ciki Kita kasih makan lagi Cepat gede Oke kita sudah sampai di lantai 10 lagi Ayo kita Kentung-kentungin ini batunya Semoga kita dapat banyak kayak kemarin Kemarin 1500an ya hasilnya Oke sepertinya sudah lumayan lah ya Sekian-sekian ini Sudah cukup lah Wah silvernya gak keambil Gak muat Oke kita naik ke atas Dan hasil nambang kita hari ini Kita lihat Aduh Nyangkut Kenapa sih stick gue ini Goldnya kita jual aja Ini kita jual Kita sisain ini aja Satu Orkalkum Dua itu kita biarin Dan hasilnya 1692 Lumayan juga Kita ambil gold yang disimpan tadi Oke Kita ambil yang kita tempah kemarin ya Necklace is finished Go on and take it home with you Oke kita Eh order lagi gak ya Uang kita 1700 Kayaknya gak order dulu kita Mau beli bibit soalnya Wah Ada Karen juga disini Halo Karen Padahal kita Cewek Tapi gue tetap suka ngobrol sama Karen Kita beli cucumbernya 5 Cukup lah untuk musim pertama Kita beli 5 Terus Beli white floornya 7 lah ya 7 7 Pasti 7 Nanti besok beli lagi mungkin Ada dango Tasnya harganya 3000an Yaudah lah Nah ini dia Kurcaci-kurcacinya Baru pertama kali kita temuin nih Kalau gak salah Kalau gak salah ada yang ulangan tahun ini tanggal 4 Salah gak ya Kita ajak ngobrol semua Kita kenal-kenalin semua Oke Saini Wah Kita kasih Ada ya White floor Jangan dikasih browse Jangan dikasih browse aja Kalau stick guard mirror Dikasih browse Udah selesai Rugi 1.400 1.800 Wow Yay Ini juga Save Thank you very much Oke Sudah dikasih semua ya Sudah Oke Coba kita jual nih Necklessnya 1.800 Seger banget Oke Karena ini masih sore Kayaknya Naomi mau Mining lagi Bertambang lagi Kita save dulu Right Oke Kita sehari dua kali Grinding ya Mumpung masih muda Kalau udah tua Nanti udah gak kuat badannya Kena hujan dikit Demam Mana ini tanggal Tanggalnya Jangan-jangan Di sebelah sana Lagi tanggalnya Oh ini ya Di samping batu Kita read Oke Tadi ada yang ada Koinnya loh Tepak Udahlah Tinggalin aja Oke Sudah di lantai 10 Waktunya kita Beraksi Aduh Salah Kebuk Oke Kita sudah Kecapean Kebuk 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 Yaudah Ya udahlah Tidak penuh juga Masalahnya Kalau mau buang ini Ini Kopernya 9 Lebih mahal Daripada Satu Oricalcum Satu Mithril Oke kita naik Kita pulang Kita lihat Kita lihat Hasilnya Dual 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 Hasilnya 1500 Semayan Dan hari ini Kita dapat 3500an ya Hasil jual Itu tadi Apa Hasil jual Kalung Besok harinya cerah Lumayan Bagus Bagus Ya hari ini Itu hari ulang tahun Plums Untung kita kasih hadiah Tadi Oke kita tidur Ayo sumina Sai 1600 Dari Ors Dan James Adarsnya 1861 Sip Wah besok hujan Kita lihat Tanggalan Gak ada hari Yang spesial Paling tanggal 8 Ini hari ulang tahun Harvest goddess Harusnya kita kasih pineapple Sedangnya pineapple Wow ada bugi Disini Namanya jadi mugi Bukan barley Naomi Hello Do you have a moment I have a favor to ask Apakah kamu punya waktu Katanya aku Ada yang mau Aku minta You see This little fall Of mine here Isn't feeling too well It needs a little extra care Jadi Udah kecilnya ini Agak Gak enak badan Jadi butuh Perhatian khusus Katanya Unfortunately I don't have the time To give it That care I was hoping You might raise it For me Sayangnya dia gak punya waktu Ya kita terima Tenang aja You will Good Good I knew I can count on you Okay Well then Why not give this A little one A name Kita kasih nama apa ya Okay Okay kita kasih nama Ariel aja There isn't much To worry yourself Over when it comes To raising horses Just given lots Of love and care And there'll be plenty Cukup di Kasih Sayang dan Perhatian ya Alright then I'll take this Little one Over to your barn Kita di Kandangnya Once it's blown I'll come get it Kalau udah gede Dia akan dateng Enak banget Oke Kita lihat Si Ariel 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 There's a good little one Hurry and grow up Strong Oke Kita belum punya Cikat nih Mbak E2 Waktunya siram-siram Oh Masih ada isinya Kita siram-siram dulu nih Oke Semua sudah disiram Waktunya kita Masih makan ayam Ada ini Ayam ini Ada telur Kita jual aja Makanan ayam sisa 3 Nanti kita beli ya Oke Sudah Taruh lagi Kita keluarin Oh Facing to see Dia gak sadar Kalau ada Pasien katanya Oh If it isn't Naomi Are you eating well? Apakah kamu Makan teratur That's good to hear A balanced diet Is critical Cultivating a strong Healthy body Oke Makan tuh penting Untuk Membangun Tubuh yang Sehat dan kuat Most people In this town Are healthy Kebanyakan orang Disini sehat We live in a place Where the abundant Blessing of nature Appear to have Redout The most disease Impotent But What about you Naomi Working on the farm Is surely a difficult And therefore In its own right Being female I imagine You may have To count 10 Lack of Outright Physical strength Oke lah Pokoknya begitu Katanya kan Sebagai cewek kita Fisiknya gak seberapa kuat Oh That's right Naomi I just received some medicine From another town Would you like to try some Unlike the medicine Typical salt here It can restore Both stamina and fatigue At the same time Dia Dapat Obat baru Dan Enggak Enggak Kayak Obat biasanya Di obat satu ini Bisa Menyembuhkan Fatigy dan stamina Secara bersamaan Katanya It's only fault Is that The effect Is somewhat weak Which is Why it hasn't been Put out On the market yet Tapi efeknya Sangat lemah Katanya Jadi makanya Enggak seberapa Dijual I improve it To increase Its effectiveness A bell Albed At the expense Of flavor Jadi dia Meningkatkan efeknya Dengan Mengorbankan Rasanya A little medicine Never hurt anyone Ah ya Alphaz Ayo kita coba Kita cekin dulu Oh oh It will seem I set you up Correctly Go on then Don't eat In the one cup Habiskan dalam Satu tegukan Blok 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 Waduh Swt Ah so It test As well as I expected Loh dia juga Belum nyoba Ternyata ya But it was Rather efektif Terserah Terserah Lodok I had Apertensi That you'd be able To see the value In this medicine Would you like Some more Gak Gak Aku gak mau Aku gak mau Lagi Haha Forgive me I couldn't resist A little joke Taking too much Of any medicine Can have Negative Effect Terlalu banyak Nyoba Obat Bisa Berefek Negative Thank you For today Naomi You've Given me A lot To consider Oke Dada dokter WTF Jadi kelinci percobaan kita Halo You You're not from around here Baru kenal ya Oke Halo There Goodness We haven't met before Have we So you're the one Kita baru ketemu juga Sama si Anna nih Mamahnya Mary Halo Aduh Itu ada Karen Halo Dan By the way Kayaknya Aku mau Menanam 10 turnip Oh Gak Gak Kita Bilih 9 turnip Dan 9 potato Oke Killfimber Udah gak usah ditambah lagi White floor Kita beli 14 Ya 1 Di 14 Buat 2 kali Ngasih mereka semua itu Ah Decknya gak cukup Mungkin nanti Setelah panen lah Carter Ah Your name Yes Most auspicious meeting Indeed Thomas Tellt me All about You My name Is Carter And I Am The Town Priest I Hope See you Oke Saatnya kita Kasih Hadiah ke Percaci Percaci Lagi Sampai Mereka Mau Disuruh Suruh Ya Halo Pelom Pelom ini Sudah Bisa Sudah Bisa Diajak Tapi Tapi Kalau Cuma Sendirian Sama Sani Apua Kita Lihat Relasinya Kalau Tiga Itu Sudah Bisa Disuruh Belum Belum Loh Kelam Yang Nambah Banyak Kemarin Dia Ulang Tahun Ternyata Jadi Begitu Dikasih Hadiah Nambah Satu Batang Kita Kasih Hadiah Lagi Nambah 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 Satu Batang Kita Cukup Ngomong Semua Biar Cepat Nambah Wow Ada kejadian Biar My No Isn't This Unusual Look Over There It's Brandon Why Can't I Remember Last Time I Saw Him Come Down Into Town Brandon Do you Mean That Slightly Eksentric Actually No I What Means Words That Highly Strange Hermit Jadi Ibu Ibu Ini Nganggep Brandon Agak Aneh Yes That Him And Here He Is Gracing Our Town With His Unique Presence Dan Inilah Si Brandon Memberikan Aura Yang Unik Akhir He Is Supposed To Be Very Easy On The Eyes And Excellent Artist But Also Well Very Very Strange Katanya Agak Aneh Katanya Yes That Him And Here He Is Bracing Our Tidak Nging God Is He Is A World Artis Artis Seniman Terkenal Why I Hear That Rich People From All Over Are Leaning Up To Pay Top Dollar For His Worth Jadi Karya Seninya Branden Itu Banyak Yang Beli Dengan Harga Yang Mahal Sebenarnya, seorang perempuan yang mengatakan bahwa Aduh, terlalu skip lagi Nomor 0 di dalamnya Apa? Sebenarnya? Di mana Anda mendengar sesuatu seperti itu? Tahu dari mana? Ah, seorang perempuan yang menikmati di dunia Tidak, itu yang saya nyebut art Seorang perempuan dan kerajaan adalah yang membuat penciptakan yang pasti Oh, lihat yang menyebut ekspresi itu Seorang perempuan yang mengatakan bahwa Kayaknya panjang bener ini cerita ya I wonder, do you think he might be interested in taking my little age as a bride? Oh, jadi dia pengen mencomblangin ayah ke Brandon ya Aja itu anaknya si mana ini Tapi dia kabur dari rumah Yes, she isn't living in town right now And I can't say when she'll be back But that isn't that a bad Worse than bad, I'd say hard to date someone you've never met when they aren't even here Gak mungkin lah pacaran kalo gak pernah ketemu But anyway, you will not believe what happened yesterday I can hardly believe it myself Mulai ngosipin hal lain gitu Oh, now this is I need to hear Hehehe Kamu lucu banget ibu-ibu disini ya Enough, I cannot take another moment of this Ah Well, they never case ya Gak sudah-sudah Kita pun dateng Tanda seru, tanda seru Hmm, am I alright? You ask, why will I not be? Kenapa aku gak baik-baik saja Well, I was simply waiting for the sky to present me with my next study to fulfill Jadi dia lagi ngeliatin langit untuk mendapat pencerahan inspirasi gitu kan A veritable flow of information will rush down from on hike If you only look up Organizing it is not small feet All the voices in my head clamoring for attention right now It takes all of my mic simply to put them in order Jadi karena banyak yang ngomong-ngomongin dia jadi gak konsen dia Was I talking to myself Ah, I apologize Aku ngomong sendiri kan When I take an afternoon stroll Afternoon stroll There are times when inspiring Inspiration strikes me like a bolt from the blue Kadang dia lagi jalan-jalan Kadang dapet inspirasi Breathing Breathing the fresh air As I want must energize The font of inspiration Within me Until it overflows Aduh, ngomongnya panjang banget Lalalalalala Dan dia pun pergi ya Dia pergi ke beach So, after chewing on the idea a little The idea of a parent deciding what they He Aduh Masih dia, masih ngegosip Lalalalalala Udah Where did Brandon go? I was here just a second ago kan I guess Aris are important thoughts Aduh Aduh Oke, kita langsung keluar dari tempat itu ya Dan disini ada si anak Sis Oh my What a pity no I Bingung dia mau ngomong apa Nah ini Ini sebenernya penting juga sih Aduh 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 Dan ya Naomi mengucapkan salam Thanks for watching And see you again next time in the next video Dan Dadah selamat menikmati